Aduh Pemirsa kami akan mengajari Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung pelaksanaan Festival Gurita di Kabupaten Kaur Dan akan langsung dilaporkan oleh reporter kami Agnes Ramadhani Silahkan Agnes dengan laporan Anda Ya baik terima kasih Vivi dan juga Valdo dapat kami informasikan langsung dari Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Pemirsa Festival Gurita tahun 2022 telah resmi dibuka pada pagi tadi Dengan tema dengan event festival Gurita mari kita mendukung Kabupaten Kaur menjadi daerah tujuan wisata Kegiatan ini berlokasi di Pantai Pengubayan dan juga Pantai Pinang Tawar Yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 kemarin hingga tanggal 23 Juni nanti Dan pada hari ini kegiatan yang telah berlangsung yakni pemecahan rekor muri Sate Gurita Dengan target tahun 2022 ini yakni sebanyak 10.000 tusuk Sate Gurita Perbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2018 yang mana target muri hanya mencapai 6.000 tusuk Sate Gurita Event rekor muri Sate Gurita ini diikuti oleh 15 kecamatan di Kabupaten Kaur Dengan masing-masing kecamatan menurunkan dua kelompoknya dalam festival muri Sate Gurita terbanyak ini Triono selaku senior manager muri mengatakan bahwa dalam hasil kompetensi Sate Muri terbanyak pada hari ini Kembali diraih oleh Kabupaten Kaur dengan penghargaan rekor muri dunia Ini merupakan apresiasi sekaligus kebanggaan karena sebelumnya yang targetnya hanya mencapai 10.000 Telah mencapai 10.500 pada hari ini pemirsa Ini merupakan apresiasi sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Kaur Karena telah terjadinya peningkatan rekor muri pada tahun 2018 terakhir kemarin Selain itu Bupati Kaur Lismi Dianto juga mengatakan bahwa festival Gurita ini nantinya akan menjadi event tahunan Yang mana untuk meningkatkan sektor pariwisata, kuliner, kebudayaan, UMKM Dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kaur Serta memperkenalkan Kabupaten Kaur dari segi festival Gurita bukan hanya di kanca Provinsi Bengkulu Namun juga kanca internasional Untuk diketahui pemirsa pada sore ini telah terjadi pembukaan secara resmi surfing sesumatera yang diikuti oleh 70 peserta Yang mana surfing sesumatera ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kaur Lismi Dianto Dan mulai akan dipertandingkan pada sore ini hingga hari esok Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Kami kembalikan ke studio bersama Vivi dan juga Valdo Baik Agnes terima kasih atas informasinya mengenai festival Gurita di Kabupaten Kaur Selamat kembali bertugas Agnes Terima kasih